Hai teman-teman, balik lagi sama aku Elisabeth Rahman Gimana kabarnya? Semoga sehat ya Oke, di video kali ini aku mau kasih tau kalian Produk pencabut komedo dari Viena Ini aku baru beli dari Indomaret Harga itu Rp10.000 Dan aku belum nyoba, aku belum pernah nyobain si Viena ini Produk Viena pencabut komedo ini Jadi aku mau cobain sekarang Oke, tapi sebelumnya bolehlah di subscribe dan di like Dan jangan lupa kalian harus nonton video ini sampai selesai Oke, seperti biasa sebelum kalian mengaplikasikan si pencabut komedo Entah itu dari gelatin atau dari mana Pokoknya pencabut komedo yang pasti bakal membuka pori-pori kalian Eh, yang pasti bakal... Eh, gimana ya? Pokoknya, kalau misalnya kalian mau mencabut komedo dengan maksimal Jangan lupa kalian harus buka pori-pori kalian Caranya pake air hangat Ini aku terlihat gede gak sih? Tapi emang gede sih Ini aku... Panas, panas 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 Jangan air panas ya, air hangat Tapi ini aku salah Aduh, masuk ke dalam Sayang Pokoknya kalian gimana caranya mau kalian diginiin Atau mau ditotol-totol si kapasnya ke... Ke... Apa sih? Ke tempat yang mau kalian buka pori-porinya Boleh Nah, disungguin terhabis Oke, cukup ya Sekarang Lalu kita pake si Viena-nya Bawunya tuh kayak bau jok nipis gitu loh Karena aku gak punya spatula Apa sih namanya spatula ya? Atau kuas gitu Jadi aku pake jari aja Jarakku udah steril Aku udah cuci tangan Dan aku juga tadi udah Kena air panas Jadi udah bersih Sekarang kita pake Jadi katanya disini ditulis Kita harus nunggu si maskernya ini Masker komedonya ini 15-20 menitan Nah, ini udah 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 selesai Pakainya Sekarang kita tunggu 15-20 menitan Oke guys Guys Oke temen-temen Ini udah 20 menitan Aku nungguin Sekarang kita coba cabut Cuman Tadi tuh aku sambil ngaca-ngaca Sambil ngipas-ngipasin Jadi itu ada yang masih basah gitu loh Di belah mana ya Sini Di pojok-pojok hidung Di sini Masih ada basah-basah gitu Tapi kesini udah kering sih Mau dicabut Atau mau nunggu 5 menit lagi ya Kayaknya Kita tunggu 5 menitan lagi ya Soalnya ini kayak masih ada basah-basah gitu loh Yang ini nih Yang pojok-pojok begini Begitu Yang pojok-pojok begini Oke kalau gitu Sampai bertemu di 5 menit Kedepan Apaan sih gue Udah deh ya Kita tunggu 5 menit lagi Oke temen-temen Tadi kan aku udah nambah waktu 5 menit ya Soalnya Ada yang masih basah gitu kan Di ujung-ujung ini ya Sekarang udah ya 5 menit Dan ini udah cukup kering juga Sekarang kita cabut Cuman kayak aku Yakin-gak yakin sih Bakal kangkat kemedonya Tapi gak apa-apa Kita lihat aja ya Hasilnya kayak gimana Ini kok gak bisa dicabut ya Apa ketipisan ya Aku pakenya Tapi ini udah tebal kok Pertama Aku cabut Ini tuh kayak Biasa aja Gak ada rasa sakit Yang biasanya Aku pake masker Mencabut kemedo itu Kan biasanya sakit ya Mau itu Apa Dari masker gelatin Atau dari Braille Yang kalian Kalo kalian Pernah Apa Kalo kalian Udah nonton Video aku yang Pencabut kemedo Pake Braille Yang pake kertas itu Itu Perih banget Sama masker gelatin juga Itu perih Tapi kalo ini tuh Kayak Enggak Dan kalo dipegang nih ya Ininya nih Nih Ya Ini Ini tuh kayak ini loh Kayak kertas Kayak ini Kayak plastik Kayak plastik Tuh Kayak plastik yang tipis aja gitu Tapi coba kita liat Yang bagian disininya ya Penasaran gak? Nanti aku bakal kasih liat Kayak plastik 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 ini udah aku cabut rasanya gak sakit sama sekali gak sakit dan kalian bisa liat aduh nempel aduh saling nempel guys ya ampun nih nempel nih kalian bisa liat menurut aku ini hasilnya gak maksimal karena kenapa karena ini ngecabut kemedonya gak banyak nih ya hasilnya ntar ntar ini nempel gampang gampang nempel nih tuh cuman segini aja tercabutnya keliatan gak ini majuin dulu nih kecabutnya kecabutnya cuman segini ya ampun gimana ya nah gini kali ya nah tuh hasilnya gak maksimal kecabutnya tuh kecabutnya tuh cuman dikit tuh gak banyak tuh cuman segini aja dan ini tuh tipis banget padahal ini aku paknya udah tebel loh bener-bener kurang memuaskan sih ini menurut aku tapi harganya lumayan murah sih cuman 10 ribu sekecil itu tapi kalo misalnya kalian penasaran boleh kalian beli dan kalian coba nah gimana kalian udah liat kan hasilnya hasilnya kurang memuaskan menurut aku ya menurut aku hasilnya kurang memuaskan dan ini tuh harganya 10 ribu 10 ribu tuh cuman 10 mili 1 mili ya 1000 dong ngomongin juga ya pokoknya gitu gimana coba oke jadi menurut aku yang tadi aku udah yang tadi aku udah kasih tau ini hasilnya ini hasilnya kurang memuaskan kenapa? karena aku tau komedok banyak banget ya iya apa-apa nih harganya murah cuma 10 ribu aja tapi kalo misalnya kalian penasaran kalian pengen coba boleh silahkan semoga kalo misalnya kalian pake semoga hasilnya malah lebih memuaskan dari aku tapi kalo menurut aku aku tetep milih gelatin dan braille itu paling top banget itu apa ya kalo sekali kalian cabut itu keliatan banget si komedo-komedonya banyak banget tapi kalo misalnya kalian belum liat video aku yang tentang komedo masker komedo dari gelatin dan masker komedo dari braille kalian bisa tonton disini nih atau kalian bisa klik di atas sini oke gitu aja video aku hari ini semoga kalian suka dan semoga kalian puas ya tapi kalo misalnya ga puas maaf banget kalian bisa komen bisa komen masker komedo apa aja yang harus atau yang bisa aku pake atau yang harus aku coba kalian bisa komen nanti bakal aku review di video aku selanjutnya jangan lupa like komen dan subscribe bye-bye bye Terima kasih.